PEMPROF DKI Jakarta Jakarta sebagai kota berpenduduk sebanyak lebih dari 10 juta jiwa dan selalu bertambah setiap tahunnya, tentu akan menghasilkan sampah dengan jumlah yang lebih banyak lagi, jika kesadaran dan juga kerjasama antar pemerintah, produsen, dan juga masyarakat tidak terbangun terkait masalah sampah. Saat ini PEMPROF DKI Jakarta sedang menyusun pergup ataupun larangan menggunakan kantong plastik di Jakarta. Selagi masih disusun, sosialisasi pun kepada masyarakat terus digalakan, salah satunya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Dengan melakukan advokasi diharapkan masyarakat dapat bersenergi untuk diet kantong plastik, mengingat krisis sampah plastik dihadapan semakin jelas. Tepat hari ini PEMPROF DKI Jakarta juga telah menerapkan larangan penggunaan kantong plastik mulai 1 Desember 2018. Larangan ini berlaku di pusat perbelanjaan modern seperti pasar swalayan, mal, dan juga minimarket. Sebelumnya pemerintah kota Balikpapan, Kalimantan Timur, juga telah memperlakukan larangan penggunaan kantong plastik mulai 3 Juli tahun 2018. Nampaknya sebuah nafas segar bagi lingkungan kita. Mimpi Jakarta diet kantong plastik atau bahkan bebas kantong plastik nampaknya dapat terwujud. Kita masyarakat dan juga pemerintah bersatu bersama untuk memerangi kantong plastik. Tim Liputan, Berita 1. Pemisah masalah sampah khususnya kalau kita bicara soal sampah kantong plastik ini menjadi musuh bersama. Ini bukan hanya untuk hewan dan lingkungan namun juga keberlangsungan dunia. PEMPROF DKI Jakarta saat ini Carlos dan pemirsa sedang menyusun pergup larangan menggunakan kantong plastik di Jakarta. Selagi masih disusun, sosialisasi kepada masyarakat terus digalakkan. Dan tema inilah yang akan kita bahas dalam lansetok kali ini. Ya dan siang ini kami sudah kehadiran tamu-tamu spesial kami. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ada Pak Isnawa Aji. Juga Asian Reusable Back Campaign and Environmental Activist Ranitia Nurlita. Kita sapa Pak Aji dan Mbak Rani terima kasih sudah hadir sama siang. Ini bukan sengaja eksentrik ya Mbak Rani-nya. Ada maksud dari penggunaan kantong. Betul, kita lihat ini ada makota. Dari kantong-kantong plastik yang warna-warni gitu ya. Saya juga dibawain. Karena Julita susah. Rambutnya akan susah ditata lagi. Jadi saya aja yang pakai begitu ya. Tapi sambil saya pakai, saya mau nanya ke Pak Aji. Pak Aji kalau kita ingat misalnya, kalau kita ingat sebenarnya pantang pakai plastik itu sudah pernah diterapkan di beberapa pasar swalayan gitu ya. Kalau kita belanja tapi ada tipnya begitu 200-300 perak kalau tidak salah. Kalau tidak salah tahun 2016. 2016 dan itu sudah tidak ada lagi begitu. Sebenarnya saya sendiri melihat itu sebuah kemunduran. Kalau hari ini kemudian baru mau diusahakan pergub ada apa sebenarnya? Terlatkah kita atau sebenarnya memang nggak serius mau menangani sampah plastik gitu? Iya, jadi begini. Sambil pakai ya? Iya, sambil pakai. Jadi kita lihat memang begini, terkait dengan regulasi yang akan nanti diterapkan di DKI Jakarta. Kita juga melihat begini, di Bantar Gebang itu kan lifetime-nya juga nggak lama lagi. Bantar Gebang setiap hari kita kirim 7.250 ton per hari sampai kita buang ke sana. Ketinggian Bantar Gebang itu dari 25 sampai 30 meter. Sudah mau jadi gunung beneran. Sudah jadi gunung beneran. Hitung-hitungan kita paling lama Bantar Gebang tinggal 2021 atau 2022. Sehingga salah satu upaya untuk memperpanjang masa pakaiannya Bantar Gebang adalah tadi harus dilakukan pengurangan sampah di sumber. Salah satunya adalah tadi potensi kantong plastik. Kita melihat pergub yang akan kita susun ini sebetulnya salah satunya adalah larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Ini contohnya dipakai sama Mbarani nih ya. Sekali pakai kresek-kresek ini. Kresek-kresek seperti ini ya. Itu jumlahnya setahun itu antara 1.900 sampai hampir 3.000 ton. per tahun ya. Dan di DKI Jakarta itu sampai 300 juta lembar untuk kantong kresek yang diproduksi oleh warga Jabodetabek kira-kira begitu. Nah kemudian saya kan juga punya poskan orangnya kan. Ya mereka bersihkan kali sungai, waduk, danau, pesisir pantai, pulau seribu dan lain-lain. Kebanyakan yang menerima ya plastik-plastik seperti ini. Ada stereofoam, plastik dan lain-lain. Nah harapan kita dengan pergub ini, kita bisa tadi menekan peredaran kantong plastik sekali pakai yang banyak beredar di Jakarta dan sekitar. Nantinya rumusan pelarangan ini seperti apa? Apakah mungkin kalau sekarang yang paling banyak dari warah labai ya Pak ya? Kita belanja satu minuman aja dikasih plastik gitu kan? Atau seperti apa rumusan ini? Gini, kita juga mengadakan yang namanya diskusi. Kami mengundang berbagai, ya ada dari retail, ada dari komunitas, dan lain-lain. Selain, kami juga mengajak ada contohnya gerakan Indonesia diet kantong plastik. Mereka mengadakan survei bahwa 80% warga Jakarta setuju untuk adanya larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Jadi memang banyak juga wadah-wadah yang memang ramah lingkungan, ya kan? Yang banyak kita juga temukan, tetapi ternyata penggunaan kantong plastik sekali pakai itu kresek ini luar biasa banyak. Dan kalau musim penghujan, banyak plastik-plastik ini yang menyumbat tadi itu rumah-rumah pompa, kita, dan lain-lain. Sebenarnya kalau masuk sualayan itu nggak terdeteksi begitu kita pakai kantong plastik atau nggak. Nanti kalau udah musim hujan baru kelihatan di pintu air manggarai begitu banyaknya plastik itu begitu. Kita ke Mbak Rani, kalau misalnya tadi ada pergub yang sedang disiapkan. Menurut Anda sendiri sebenarnya sudah tepat tidak sih kalau kita hanya sekedar menekan misalnya untuk pemakaian plastik. Atau sebenarnya karena bahayanya sudah sangat luar biasa. Saya pernah membaca, nggak tahu, ini konon, mitos, atau apa gitu. Tapi ada satu tempat di Pasifik itu yang luas pembentukan pulau sampahnya itu sudah mau menjadi benua. Apalagi temuan terakhir, itu ada paus yang mati di dalamnya itu semuanya plastik. Karet dan segala macam sampah. Anda melihat ini sesuatu yang urjan sebenarnya tidak hanya perlu menekan, tapi memang menghentikan. Kalau dari kami sendiri ya sebagai para aktivis dan juga para komunitas yang gestrut ya, kalau Bapak kan dari pihak membuat kebijakan. Kalau kami membantu pemerintah untuk mensosialisasikan. Dan ini memang sangat potensial dan kalau bisa as soon as possible kayak gitu. Hal ini karena berawal dari movement yang saya bikin tahun 2015 yang namanya ASEAN reusable bag campaign. Jadi anak-anak muda di negara-negara ASEAN itu membuat movement untuk menggunakan reusable bag. Waktu itu saya di Hawaii, di Amerika Serikat belajar. Waktu bulannya tuh saya nggak nyadar, ternyata tuh saya disuruh bayar berapa sekian sen gitu. Terus saya mikir kapan nih Indonesia kayak gini itu tahun 2014 ya, berarti 4 tahun yang lalu. Terus kemudian saya buatlah movement ini kayak gitu. Dan memang selain dari pemerintah advokasi, tapi yang paling penting adalah behavior. Behavior. Atau pula pikir orang gitu. Dari kitanya sendiri gitu ya. Jadi kalau misalpun udah penekanan dari pemerintah kan itu semacam dipaksa ya. Kan juga perlu ada kesadaran dari diri sendiri gitu. Nah saat ini gimana kesadaran masyarakat Jakarta? Khususnya anak muda ya. Iya betul-betul banget. Kalau dari kami memang basicnya di education ya. Makanya kita banyak di sekolah-sekolah, kemudian di kampus. Dan ini sebenarnya kenapa saya pakai ini juga ada esensinya. Nah itu artinya buku saran nih. Kayaknya Carlos cocok deh pakai ini. Ini bukan itu ya. Sembaran poli, sembaran. Ada ceritanya di dalam. Ada ceritanya apa kira-kira ceritanya apa? Jadi ceritanya adalah bayangin nih wajah saya bumi gitu. Kepala saya bumi cantik kan, udah bermake up. Terus kemudian juga udah cantik banget. Ada ganteng-ganteng gini terus ada sampah di atas gitu kan ya. Terus semakin lama bumi datang kayak gitu. Dulu tuh nggak sebanyak ini ya. Dulu setipis kayak mas Carlos pakai kayak gitu. Karena kita ada kegiatan seperti rampok plastik. Jadi kita ke masyarakat terus kita minta plastiknya. Dan kita minta mereka sendiri untuk nempel di kepala saya kayak gitu. Menarik sekali ya. Nanti kita lanjutkan apa saja arti dari ini ya. Dan juga kelanjutan soal sampah ini di Jakarta. Pemirsa tetaplah di Lansdok.